Selama ditahan tentara Jepang, warga Ambon secara diam-diam kerap memberikan bantuan makanan dan minuman pada prajurit Gulf Force. Selain itu, warga Ambon pun kerap menyelamatkan prajurit Gulf Force sehingga bisa lari dari tahanan. Dengan pertolongan itu, 300 prajurit Gulf Force bisa bertahan hidup di tahanan dan 52 prajurit lainnya bisa melarikan diri dan kembali ke Australia. Salah satu kekejaman Perang Dunia II di Ambon, yaitu eksekusi mati 229 tawanan tentara Australia dan tentara sekutu lainnya oleh militer Jepang yang dikenal dengan pembantaian laha. Dalam catatan kekejaman pendudukan Jepang di kota Ambon semasa Perang Dunia II, Jepang mengeksekusi mati 229 tawanan tentara Australia dan tentara sekutu lainnya pada tahun 1942 untuk mempertahankan bandar udara laha di kecamatan Teluk Ambon. Ratusan tentara itu dibunuh secara sadis dan dimakamkan secara massal dalam satu liang kubur. Nasib mereka baru diketahui usai perang dan Jepang kalah oleh tentara sekutu pada tahun 1945. Tidak hanya itu, ada lebih dari seribu anggota Gulf Force, Squadron 13, Angkatan Udara Australia juga dipaksa untuk menyerah pada tahun 1942. Dan sekitar lebih dari 2 per 3 diantara mereka tewas dalam perang dan menyerah. Tidak diketahui dengan pasti berapa banyak korban yang jatuh dari pihak Australia. Hanya kuburan perang yang berlokasi ditantui yang menjadi saksi nyata perang pendudukan Jepang. Pasukan sekutu yang terdiri dari Batalion Infantri ke-21 dan didukung oleh Gulf Force di bawah Komandan Letnan Kolonel Capitz bertolak dari Darwin ke Ambon pada tahun 1941. Kedatangan mereka untuk mempertahankan Pulau Ambon dari pendudukan Jepang dan mencegah serangan perang menembus sampai ke Australia. Selain ditugaskan untuk menduduki benteng pertahanan di Gunung Nona dan Kuda Mati, pasukan Australia bertanggung jawab melindungi lapangan terbang di Laha, Liang, dan Pelau. Peristiwa pembantayan Laha terjadi setelah Jepang berhasil mendarat di Pantai Lehari dan Hutumuri di Kecamatan Melih Timur Selatan. Kemudian melakukan pengeboman di Ambon, Halong, dan Laha yang menyebabkan bangunan-bangunan penting di pusat kota Ambon hancur luluh lantah. Hanya Masjid Jami di Jalan Sultan Babullah yang tidak terkenal ledakan bom. Jepang memulai penyerangan tiba-tiba dengan mendarat di Hitu dan Latuhalat pada 30 Januari 1942. Tapi tidak mampu menembus pertahanan di sana. Semua berubah ketika tentara sekutu menderita kekalahan setelah Letnan Kolonel Kapits tewas. Di Taman Persemakmuran Warsimetri, di kawasan Tantui seluas 4 hektare tersebut, dimakamkan sebanyak 1.131 prajurit yang gugur selama Perang Dunia I maupun Perang Dunia II. Sebanyak 694 makam diantaranya adalah tentara Australia yang berasal dari Batalion 221 Australia Gulf Force yang gugur saat perang melawan tentara Jepang di Ambon pada tahun 1941. Para tentara yang meninggal dimakamkan di Taman Persemakmuran Tantui, sedangkan yang bisa selamat kembali ke negaranya sebanyak 232 orang. Pada bagian depan makam yang tertata rapi tersebut, juga dibangun Tugu Memorial Building untuk memperingati 289 tentara dan 171 penerbang kesatuan Australia yang gugur di Maluku, Sulawesi, dan Kepulauan sekitarnya saat Perang Dunia II tahun 1941 sampai 1945. Ada di antara mereka yang belum diketahui dan ditemukan jenajahnya hingga saat ini. Nama-nama mereka terpampang pada sisi kiri dan kanan dinding bangunan Memorial Building Ambon, lengkap dengan pangkat, tanggal lahir, dan umurnya saat gugur dalam Perang Dunia II. Saat Perang Dunia II berkecamuk, lokasi Taman Makam Persemakmuran Warsimetri tersebut juga dijadikan kem tahanan tentara negara-negara persemakmuran oleh tentara Jepang. Lokasi tersebut juga merupakan kem militer tentara Australia saat 1131 personel Gulf Force yang mendarat di Ambon pada bulan Desember 1941. Saat ditawan, tentara-tentara Australia ini sering diberikan makanan secara diam-diam oleh penduduk sekitar kem tahanan. Banyak juga tentara Australia yang melarikan diri dari kem tahanan. Saat Perang Dunia II berakhir, pasukan Gulf Force yang tersisa di kem hanya 200 orang. Pemerintah Australia mengirimkan kapal perang untuk membawa sisa pasukan pulang ke negara kanguru itu. Sebelumnya, kawasan ini dikelola Kantor Veteran Australia dan New Zealand Army Corps atau disingkat ANZAC, Yayasan Victoria. Namun, belakangan pengelolaannya diambil alih oleh Commonwealth Graves di Inggris. Anggaran pemeliharaan langsung ditangani pihak Commonwealth di Inggris. Setiap tahun, dilakukan upacara memperingati ANZAC Day setiap tanggal 25 April sesuai dengan pendaratan tentara Australia dan Selandia Baru di Galipoli, Turki pada tahun 1915. Terima kasih telah menonton!